Melalui program Electrifying Agriculture, Serikandi PT PLN Persero melistriki sawah pelaku sektor usaha pertanian salah satunya kelompok Tani Mekar Sari Desa Sukorejo, Ponorogo. Timnas Sepak Bola Indonesia bersiap menghadapi Tanzania dalam laga Match Day pada minggu 2 Juni dengan menggelar latihan terbuka di Stadion Madya Kelora Bungkarno Senayan. Skuat Garuda memulai latihan pada pagi hari dipimpin oleh pelatih Sintayo. Pada sesi latihan tersebut, Timnas juga kedatangan satu pemain Anya, yaitu Calvin Verdo yang akan memperkuat tinggi Skuat Garuda. Dia sudah mulai dilibatkan dalam sesi latihan meski proses naturalisasi pemain asal Belanda itu masih berjalan. Memang itu keinginan dari Pak Ketua Umum dan tentu atas permintaan dari Sintayong agar supaya Ferdong bisa bergabung dan Alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Sintayong tahu kondisi Ferdong sendiri dan segera bisa menyatu sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh federasi. Timnas Indonesia baru berlatih dengan kekuatan yang belum penuh karena ada tiga pemain yang masih berada di klub masing-masing. Mereka adalah Jordi Amat yang masih berada di klub Johor Daril Takzim Malaysia, Justin Hapner di Krezo Osaka Jepang, dan JHS di klub Finisia FC Italia. Dari Jakarta, Rairo Sabah Tiar, Kantor Berita Antara mewartakan. Memperingati hari Kartini, Serikandi PT. PLN, Persero, gelar kegiatan Serikandi mengajar di SMK Sore 1 Ponorogo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.